Gini loh gak dianaktirin lagi, masa kayak, kayak itu apa, Avanza, Rush aja udah LED, masa yaris belum? Akhirnya di facelift ini ditambahin, sudah LED dan seamless, lalu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, ketemu lagi dengan saya Teguh, nah mungkin bagi kalian yang menyukai dunia otomotif, jangan lupa ya subscribe channel saya, dan bunyikan loncengnya, jadi nanti kalian gak akan ketinggalan informasi seputar mobil, khususnya Toyota, Nah, pas di video kali ini, saya akan bikin review singkat mengenai mobil yang sudah kita tunggu-tunggu faceliftnya, yang ada di belakang saya nih, Toyota Yaris, yang faceliftnya itu di launching di tanggal hari ini, 8 September 2020, mudah-mudahan yang kita tunggu-tunggu itu adalah sesuai dengan ekspetasi kita, oke, gak pake lama, kita langsung saja ke mobilnya ya guys, Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba nih, Toyota secara resmi meluncurkan nyaris facelift di Thailand 20 Agustus lalu, tampang mobil hatchback itu pun gak lagi menganut wajah joker, melainkan ada kemiripan dengan nyaris di Jepang, dengan desain ardham besar, gak cuma itu, bentuk hosting lampu Toyota Yaris juga mendapat revisi nih, lampu daytime running light kini sudah menyatu dengan lampu utamanya, Jadi sebelumnya itu masih terpisah dan terkesan merupakan kombannya aftermarket gitu loh, nah, jeruan lampu juga ikut berubah nih, dari semula proyektor menjadi LED multi reflektor, lanjut ke bawah, bumper Yaris dirombak, gak lagi terlihat senyum joker, ini karena bentuk ornamen menghias Mika, lampu kabutnya diubah nih, kemudian lubang angin gak ketinggalan direvisi, bentuknya menjadi trapezium seperti Veloz, lanjut ke buritan, rupanya pecinta Toyota Yaris harus sedikit berkecil hati, karena lagi-lagi gak ada perubahan yang besar, desain lampu masih menyerupai paru burung, begitu pun dengan ornamen menghias maupun kelengkapan pintu bagasi masih sama seperti dulu, tapi tenang aja guys, ditambahin lampu LED dan juga kamera mundur, mudah-mudahan mengobati sedikit kekecewaan ya guys, Kita bicara mesin, masih belum ada perubahan, masih dengan kapasitas 1496 atau 1500 cc, berdaya 107 PS di RPM 6000, serta torsi puncak 14,3 kgm di RPM 4200, panjang masih sama, 4145, lebar 1730, tinggi 1500, serta wheelbase-nya 2550, untuk manual 5 percepatan, Matic 7 percepatan CVT, yuk, nikmati pengalaman berkendara dengan mobil hatchback terbaik dari Toyota, coba sekarang ya, Toyota Nini Haris, hadir dengan desainin sporty dan stylish untuk berkendara sehari-hari. Kita langsung saja ke bagian depan dulu, yang pertama, lampunya sudah LED, seamless ya, jadi sekarang udah kayak, maksudnya gini loh gak, dianaktirin lagi, masa kayak, kayak itu apa, Avanza, Aras aja udah LED, masa Yaris belum? Akhirnya di facelift ini ditambahin, sudah LED dan seamless, lalu, ini bukan running daylight ya, tapi ini kayak clearance lamp gitu loh, jadi dia ada di dalam, menyatu di headlamp-nya, nah ini lampu scene-nya masih bolam biasa, lalu penyegarannya tetap di trapezoidal, cuman di sini, dia ada perubahan nih, perubahan dari body kit depan, maksudnya, ada perubahan di, bambar depannya sini, yang lama tuh mungkin kayak disebut joker ya, kalau ini beda kan nih sekarang, tetap ornament, ornament untuk fog lampnya sini, warna hitam, ini glossy, ini juga lampunya sudah, LED untuk fog lampnya, lalu di sini ornament warna hitam lagi, dan seperti biasa, tetap ada ornament warna merah ya guys, jadi kayak Toyota ini, untuk versi TRD-nya selalu ada ornament warna merah gitu, lalu di sini honeycomb-nya, kayak bentuknya desain honeycomb gini, cuman yang bolong itu yang di bawah aja, yang di atas ini dia tertutup, mungkin untuk mencegah itu ya, kerikel-kerikel masuk gitu ya guys ya, lalu di sini grill sininya, ini glossy, lalu di sini ada warnamen warna comb-nya, ini menyambung, selalu menyambung sampai ke headlamp sini, ke dalamnya, keren ya guys ya, sini juga biasa ada logo THD Sportivo, depan ini aja, kita pakai bagian mesin, nah bagian mesin sini, dia bagian dalam ini sudah dicat ya guys, ya kan, terus ini sudah dapat peradam mesin juga, nah ini layout mesinnya, 4 silinder, DOHC, dual VVTi, CC-nya itu 1496, atau biasa kita sebut 1500 CC, dengan tenaga 107 di RPM 6000, serta atorsi 14,3 di RPM 4200, sudah full injection ya guys, di sini letak air wiper, letak minyak krem, di bagian sini juga sudah dicat ya, untuk kecek oli mesin dari sini, nah ini untuk kecek air radiator, air intake-nya itu setinggi ini guys, jadi artinya, yang penting kalau banjir, airnya itu nggak sampai ini, masih aman, tapi nanti saya bikin tips, cara menghadapi banjir gitu ya guys ya, ini akinya letaknya di sini, saya kering di sini, nah ini layout-nya, jarak mesinnya itu kalau diperhatiin ya, jarak mesin sini ke bagian bumper depan ini, juga lumayan tinggi, lumayan, maksudnya lumayan jauh, jadi kalau misalnya terjadi eksiden, jadi nggak terlalu, apa ya, parah untuk kerusakannya gitu loh ya, pakai bagian mesin ini aja, kesebelah kami sini, untuk banjir, dia rem depan belakang sudah disc brake, dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBDBA, untuk profil banjir, 195, 50, ring 16, banjir dapatnya Bridson, sudah machining, dua warna ya, lalu kesebelah sini, dia ada logo dual VVT-I, untuk sepion, dia ada lampu sen, masih sama dengan tipe yang sebelumnya, lalu di sini nih, ini tuh ada namanya Aerofin, jadi dia membantu aerodinamis gitu ya, nah untuk khusus tipe TRD ini, masih sama seperti yang sebelumnya, dia sudah ada side scourge-nya itu, lalu ada, warnamen warna merah juga, stiker TRD, di sini juga ada nih, emblem TRD sportifo kecil, kalang air nanti sudah dapat, handle-nya tuh warna chrome, ini yang tipe TRD ya guys, ngomong-ngomong ya, dia season tarik, ke bagian belakang dulu, kita beranjak ke sini, bagian belakang, antena sudah saksin, sama seperti tipe sebelumnya, spoiler juga tidak ada perubahan, ya kan, nih warna hitam, jadi warna apapun di sini hitam, lalu di sini ini ada emblem TRD sportifo, oke buka, ini mah buat air wiper coy, di vulgar masih ada, wiper juga ada, di sini warna glossy hitam, yang baru tuh di sini, lampunya ini sudah LED, ini lampunya sudah LED, kelihatan gak guys, siang-siang guys, ini ngambil yang, lalu seperti biasa, di sini sudah ada aerodinamis, apa namanya, aerofin ya, namanya aerofin, jadi dia membantu aerodinamis, ibarat kayak membelah, gimana ya, membelah udara gitu loh, jadi lebih stabil, bikin mobil lebih stabil, lalu di bagian bawah sini, masih sama, jadi spoiler belakang, ada ini, reflektor, ini warna hitam, ini desain kayak apa ya, kayak lip bumper gitu loh, terus ini ada desain warna merah, air apa, warnamen warna merah, udah model cutternya sudah itu ya, sudah ada muffler cutternya ya, ada mufflernya gitu maksudnya, ini emblem TRD Sportivo, yang baru lagi di sini, ada kamera mundurnya guys, berarti, yang baru di sini tuh, diaris yang facelift ini adalah, lampunya sudah LED, lalu sudah dilengkapi dengan kamera mundur, untuk yang kayak emblem TRD ini, lain-lainnya semuanya masih sama gitu, kita buka bagian bagasinya, ini sudah ada separator, itu ada tool kit, lalu ban serep tetap ada di sini, ban serepnya pun masih sama guys, dengan yang lainnya, ini lumayan gede, nah ini biar, bisa dicantolin di sini, fungsinya tuh, kalau misalkan kita nyimpen barang, jadi terpisah, jadi pada saat ditutup, dia tuh nggak bisa diintip, dari luar, di sini ada hub, hubnya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, ada 4, maksimal 2 kilo, oke, terpul lah di sini, ini juga ada lampu bagas juga di sini, oke, kita ke sini, kunci masih sama, dengan tipe sebelumnya, tombol lock and open, ini bisa dicopot juga, kalau dipakai secara manual, gitu, untuk masuk ke dalam mobil, dia sudah ada smart entries, jadi, tapi dia sistemnya beda, dengan, kayak Camry, sama Corolla gitu, jadi dia sistem sentuh, buat nutup, ngunci tinggal, kuncet, dia sudah auto folding, tapi, hanya untuk yang, buka aja, tapi pada saat kita starter, setahu saya, nanti kita coba, dia otomatis ngebuka apa nggak, kita buka dulu, kita ke bagian sini, nah, ini sudah start, tapi ini bukan kulit, ini jahitan beneran, ini glossy, warna hitam, ini untuk control, apa, apa namanya, central lock, ini untuk power window lock, ini untuk, data cable mirror, dan ini untuk pengaturan mirrornya, nah, disini tuh warnanya, abu-abu ya, warna abu-abu, cup holder, ya kan, terus ini speaker, lalu, kita ke sebelah sini, di sebelah sini, ini ada untuk, tombol pengaturan, manual leveling, jadi buat atur lampunya, ya kan, jadi kalau misalkan, disini muat penuh orang, kan dia lampunya, naik ke atas kan, dia bisa diturunin dari sini, bisa diatur ketinggiannya, lalu disini, itu untuk vehicle stability control, jadi bisa di non-aktifin, lalu di sebelah sini, untuk eco mode, sama sport mode, jadi berkendaranya tuh, kalau eco, dia berkendaranya irit, tapi akselerasinya kurang, kalau sport, kita pencet sport, nanti dia berkendaranya tuh, dia, akselerasinya dia responsif, tapi BBM jadi boros, ini engine start, lalu disini ventilasi AC, dia ini warnanya abu-abu, ini ada, hiasan warna silver, airbagnya, dia ada disini, dia lutut, ini matik ya guys, tapi dia gak ada, untuk footrest dia gak ada, ini untuk buka tutup, bensin, ini buka tutup, apa, cup mesin ya, buka cup mesin gitu ya, lalu disini, dia bisa sliding, dia juga bisa di adjust juga, sistem pumpa gitu, cleaning juga, setirnya dia bisa, nah, bisa detail, tapi belum teleskopik guys, ke bagian setir, setirnya sudah kulit, lalu ini untuk tombol multi-invention display, airbagnya ini, setahu saya ini ada 3, karena saya baca di browser, atau di internet gitu, ada pilihan, 3 airbag atau 7 airbag, nah yang ini nih, saya lihat kok cuma ada 3, ini untuk pengaturan audio, ini tiptronic ya, nah nanti, saya sudah pernah bikin juga sih, saya pakai tiptronic, lihat di konten saya juga sebelumnya, lampu sudah auto, ini untuk wipernya, tapi sudah ada internetnya, tapi belum auto, untuk tampilan di sini juga sama persis kok, dengan tipe sebelumnya, tidak ada perubahan, ke sebelah sini, di sini tuh warnanya abu-abu, nah di sini, ini ada garnish chrome gini, jadi kelihatan lebih mewah, audionya ini baru guys, ukurannya sama, cuman dia displaynya tuh beda, sama yang tipe sebelumnya, sekarang seperti ini tuh, agak lebih sederhana ya, ini untuk media, jadi untuk, kalau misalnya kita colok USB, bisa dari sini, bisa pilih audio, video, picture, balik lagi di sini, untuk sambung telpon, lalu di sini connection tuh, ada SDL sama menarakas, nanti saya buat terpisah aja, lalu di sini appsnya, ada MTOYTA, ada notify, ini pakai googling, nanti saya bikin terpisah aja, voice comment, ini setting, itu ada bluetooth, sound, display, date and time, bahasa, terus ini device connection, sama advanced picture, gitu, nanti ini audio, bikin terpisah aja, ini, ventilasi AC, semburan lengkap, cuman dia gak ada pilihan, untuk defogger depan ya, dia cuman ada defogger belakang aja, lalu di sini tuh ada, kayak nyala lampu gini, illumination, jadi kalau malem tuh kelihatan, wih, ini ya, mewah ya, kebagian bawah sini, ini juga, dari abu-abunya tuh, menyambung dari depan, dari atas ke bawah, lalu di sini, tiptronicnya masih sama, DKM, bisa di operasikan dari sini juga, sequensole, lalu bisa pakai dari setiap juga, ini, oh, warna glossy, hitam, rem tangannya ada, ornament chrome, masih manual, ini power outlet, ada di bawah sini, lalu ini, console boxnya dia, soft touch, gak ada apa-apa, kosong, lalu bagian sini, ini warnanya, abu-abu, glove boxnya, sudah soft opening, lalu sebagian ini, tampak sampingnya, ini warna abu-abu juga, ini hitam, ini soft touch, seatbelt dia, ada, bisa ditinggikan, sebentar guys, seatbeltnya bisa ditinggikan, tuh, lalu di sini, untuk, hand gripnya, dia, retract, sun visor, ada, kacanya, kanan kiri, lampu kabin, belum LED ya, setiaan, sudah day and night, bagian depan, ini aja, kita ke belakang dulu, ya, kita ke belakang sini, bagian belakang sini, ini sudah, soft touch juga, cail lock, seperti biasa, sudah ada, ini warnanya plastik, ini hitam, ini juga warnanya hitam, ini warna, abu-abu ya, warna grey, terus ini, markup holder, speaker, karpetnya nanti, itu dapet, apa namanya, bodiran yaris, warna merah, oke, saya belakang sini, ini side pocket, side back pocket, nggak ada ya, sebelah sini ya, kosong, side back pocket, hanya ada di sebelah sini, lalu, sebelah sini, airbag, seat beltnya, dia ada tiga, ini untuk penumpang, sebelah kanan, ini yang atas, penumpang sebelah, tengah, ini yang sebelah kiri, cuman ini, nggak bisa di reclining, dia tuh, apa namanya, fix ya, joknya dia fix, tapi di sini tuh, udah ada, kursinya udah isofix, jadi di sini tuh, ada cantolan, buat kursi baby, di sini, ini penumpang tengah, jarak kakinya, tinggi saya, 165, ya, nggak tinggi-tinggi banget sih, lumayan segini, kalau penumpang tengahnya, nah, yang tengah ini, memang agak-agak gini ya, agak, ini agak tinggi kan, lebih nyaman di sini, ini ada hand grip, kanan-kiri, dia ada hand grip, lewatnya seperti ini, lalu untuk ngelipat, bangku belakang sini, saya harus buka dulu, bangku belakang ini, bisa dilipat, kita coba, pencet dari sini nih, ngel-pencet ke depan, jadi bisa dilipat, 40-60 gitu ya, jadi kalau misalnya kita masih butuh penumpang di belakang, tapi pengen, naruh barang, masih bisa nih guys, nih, dia hanya mentok, segini aja, gitu, kita bisa dilipat semuanya, nah, itu dia tadi, review singkat saya, mengenai Toyota Yaris, yang baru saja facelift, mudah-mudahan, sesuai dengan harapan kalian ya guys, barangkali nih, kalau kalian ada rencana nih, mau tukar tambah, atau memang, butuh kendaraan baru, atau memang lagi cari mobil kecil, saya rasa mobil ini patut kok, dipertimbangin, karena, sudah, kekinian ya model sekarang ya, sudah lampunya udah LED, fiturnya udah ada kamera mundur juga, sedangkan Yaris selama kan, gak ada kamera mundur, jadi, saya rasa gak perlu dimodif-modif lagi, gak perlu tambah apa-apa lagi, ini udah cukup banget, mudah-mudahan, video ini bermanfaat, kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,